Terima kasih Pemirsa, masih setia bersama kami dari lokasi Cafe Endresto Balirejo dan juga Galeri Batik Balirejo. Dan saya masih ditemani oleh dua orang narasumber yang sangat setia kepada Pemekasan. Bukan kepada saya loh, kepada Pemekasan. Kalau ke saya kebanyakan nih dua orang. Dan Pak Dandim, tadi Nyenengan sempat menyinggung tentang petani itu harus bagaimana sih agar bisa menghidupi dirinya bukan hanya untuk jatah satu tahun aja. Tapi dalam satu tahun itu dia bisa produksi-produksi sehingga ada surplus seperti itu. Tapi kan di Madura, khususnya Pemekasan ini kan rata-rata kultur tanahnya itu adalah cenderung keras, cenderung padang hujan, apalagi berbatu. Nah, yang dilakukan oleh Dandim 0826 ini apa untuk mengatasi hal itu? Jadi begini Pak ya, saya kan saya sampaikan tadi bahwa saya menghimbau, saya mengajak petani kita, petani Pemekasan ini untuk merubah mindset yang tadinya hanya petani untuk memenuhi kebutuhan makan menjadi petani produksi. Dimana diharapkan dia surplus dari produktivitasnya dia surplus. Tapi kalau dia cuma punya peta kecil-kecil 4 meteran, dia itu... Justru begini, Pak. Maksud saya begini ya. Dengan mengelalui metode tanam yang benar, pengolahan tanah yang benar, kemudian sistem pemumpukan yang berimbang sesuai dengan anjuran, maka diharapkan produktivitasnya akan meningkat. Katakanlah tanah yang dia miliki itu hanya sepeta kecil dan hanya mampu setahun tanam satu kali. Tetapi dengan metode yang benar tadi, maka dia bisa meningkat produksinya. Katakanlah seperti ini, saya hanya punya tanah seribu meter persegi dan tanah saya hanya bisa setahun sekali saja. Nah, saya bagaimana memaksimalkan produksi tanah saya sehingga hasilnya meningkat. Dan saya secara, caranya ya itu tadi dengan mengolah yang benar, kemudian mengolah yang benar, menanam yang benar, kemudian juga pemumpukan yang berimbang sesuai dengan anjuran. Nah, itulah yang saya maksud tadi itu. Sehingga produksinya yang tadinya katakanlah saya hanya dapat, misalnya seribu meternya hanya dapat 600 kilo misalnya. Kemudian dengan dalam satu, iya, karena hanya bisa satu kali kan. Dan itu cukup hanya untuk makan saja. Nah, dengan pengolahan yang benar tadi, maka bisa jadi katakanlah 900 atau bahkan seribu atau satu ton dalam seribu meter tadi. Sehingga saya punya beda atau selisih dari kebutuhan makan saya yang 600, sekarang hasil saya 900 sampai 1000, berarti 300 sampai 400 kilogram yang kelebihan. Itulah yang saya bilang tadi petani produksi tadi itu. Nah, lebihnya itu bisa dijual. Nah, untuk kesejahteraan petani, itu yang saya maksud gitu loh. Dan itu memang saya selalu, saya selalu ajak petani untuk kita, mari, mari kita ubah main, apa namanya, pola pikir petani. Pola pikir para petani. Iya. Terutama yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani. Iya, memang, apa, kan petani memang diharapkan dia selalu bekerja dalam satu kelompok. Karena, ya tadi itu, kenapa kelompok tani ini kaitannya dengan kebijakan, kebijakan pupuk bersubsidi ya, kan gitu ya. Jadi gitu. Oke, Kamun Hari, dengan yang disampaikan dari Pak Dendim barusan, apakah ada, ada, apa, selah-selah tertentu, Anda sebagai aktivis kan juga, juga sebagai orang pemekasan, Anda juga dekat sekali kan, dengan para petani. Apa yang bisa Anda berikan kepada para petani itu agar mindset mereka itu berubah. Jadi begini, persoalan petani hidup itu sudah cukup sebetulnya. Jadi selama ini mereka hidup, keberlangsungan hidup secara turun-turun dengan petani, ya sepetak-petak kecil yang sampai bilang tadi, sudah cukup untuk hidup. Tetapi saya sepakat dengan Pak Dendim bahwa untuk bisa surplus, maka kemudian pemerintah harus hadir di tengah-tengah petani. Tadi menjaga keterjaminan keadaan pupuk benih. Yang terpenting juga misalnya ada penyuluhan-penyuluhan yang konsisten dilakukan oleh kelempok-kelempok tani tadi. Menurut pandangan Kak Munhari, sebagai aktivis, apakah penyuluhan-penyuluhan itu berjalan, anggap walaupun tidak terlalu sering, tapi normal seperti itu? Di Pemekasan ini kan baru saja dibentuk, baru sekitar dua bulan, badan penyuluh-penyuluh itu. Itu kan baru saja dibentuk. Berarti kemarin-kemarin juga kemana? Di dinas pertanian itu. Gabung sama dinas pertanian. Tempoh hari, saya sebagai direktur CSU Madura Fondation juga mengadakan kegiatan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan di desa Propo itu. Jadi, ya kita undang juga berpeluh untuk mendakan penyuluhan kepada kelompok-kelompok tani itu. Berarti Kak Munhari ini yang berangkat dari, anggap saja, NGO? Nah, ada lagi misalnya keterjaminan akses, peminjaman modal misalnya. Petani-petani kita ini jangan sampai ketika musim tanam dia kesulitan modal. Ada sebetulnya yang perlu dihidupkan lagi, Pak Dandem juga. Ini perlu didiskusikan oleh banyak pihak misalnya. Dihidupkan kembali KUD di tingkat desa itu. Jadi, dengan adanya kooperasi unit desa itu, sebetulnya itu adalah untuk mempermudah petani untuk akses modal. Akses modal dan juga menjual hasil petani. Hasil petani-tani ke sana. Jadi, ya itulah, mungkin perlu dihidupkan lagi gimana caranya. Kan ada di beberapa tempat yang masih jalan, ada. Masih ada. Di Pamekasan ini, Pak Dandem, apakah KUD-KUD untuk kelompok tani itu juga berjalan? Seperti yang dibilang Kak Munhari tadi. Ya, tadi disampaikan dari Kak Munhari kan memang untuk KUD ini ada yang masih berjalan dan banyak yang sudah tidak berjalan. Almarhum ya? Ya. Yang sudah tidak jalan. Lebih banyak kayaknya. Itu memang benar ya. Almarhum. Konsep apa yang disampaikan tadi memang benar, sampaikan Kak Munhari tadi benar. Salah satu wadah yang bisa membantu petani entah dalam penyediaan modal dan sebenarnya melalui KUD tadi. Kalau pupuk sih memang kan karena sudah ada kelompok tani, mereka sudah membuat HDKK, kemudian langsung dikirimkan ke distributor, sehingga mungkin tidak terlalu. Hanya mungkin memang yang perlu kita perbaiki alirannya tadi ya, benar atau tidaknya, nyampe atau tidaknya, itu yang perlu kita perbaiki. Alur distribusinya? Betul. Sementara kalau prosedur pengajuan dan sebagainya sudah dilaksanakan. Nah, saya menarik tadi tentang penyuluh. Kalau selama kita melaksanakan pendampingan. Peluh ya namanya? Peluh di Bapak Sarai. Dan penyuluh ya? Badan penyuluh itu memang baru dibentuk. Tapi kalau penyuluhnya sejak dari dulu ada. Memang dia tergabung di dinas pertanian. Nah, sekarang memang dalam badan sendiri. Ini mungkin untuk mengefektifkan dan lebih memprofesionalkan mereka. Tetapi sebenarnya kegiatan penyuluhan ini sudah dilaksanakan. Tapi juga jangan sampai hanya profesional saja, tapi juga memberdayakan mereka. Nah, justru itu. Gini loh, maksud saya. Selama ini mereka sudah berjalan. Nah, dengan adanya pendampingan kita, para babi ini saya ini, memang saya sudah instruksikan. Dan kita setiap minggu di PODEM itu atau di FOSCO swasembadah kita, kita selalu evaluasi bersama dinas pertanian, penyuluh, BPS, dan sebagainya yang terkait dengan program swasembadah ini. Salah satu yang saya tekankan kepada para babi ini, dan juga saya instruksikan kepada babi ini, dan saya minta kepada para penyuluh. Itu saya minta mereka selalu berkoordinasi dengan babi ini. Babi ini selalu mendampingi kemana penyuluh. Kalau misalnya ada kegiatan penyuluhan, maka babi ini harus ikut. Nah, itulah. Sehingga paling tidak kan para penyuluh ini yang tadinya mungkin masuk ke desa untuk memberikan penyuluhan agak gimana ya? Karena kebicaraan sendiri dengan kedatangan babi ini, babi ini paling tidak bisa mengerahkan petani untuk kumpul. Kemudian juga menemani penyuluh pada saat memberikan penyuluhan, kan otomatis. Kan memang mulai dari dulu ya, yang namanya babi ini saya itu memang selalu merasa, masyarakat merasa bahwa mereka yang paling dekat, kan seperti itu. Justru itu kan dengan didampingi babi ini, penyuluh kan motivasinya, bukan artinya semangatnya, terus keberanian kan lebih. Sehingga ini loh, apa namanya ya, penyuluhan bisa lebih efektif dan maksimal ke bawah. Harapan untuk dari seorang aktivis ini? Ya, sebetulnya tahun 2015 ini ada kesempatan. Selain tadi babi ini di tingkat paling bawah, di tingkat desa, ya aparatnya Pak Dandim ini kan tingkat paling bawah deh, babi ini. Ada sebetulnya di tingkat kesempatan untuk mahasiswa, tetapi dia sebagai pendamping. Mahasiswa? Mahasiswa terutama mahasiswa-mahasiswa pertanian, orang di jatah. Fakultas-fakultas pertanian ya? Nah, fakultas-fakultas pertanian, tetapi di jatah itu. Setiap, kalau tidak keliru, setiap 15 hektare, 150 hektare itu satu pendamping dari mahasiswa. Apa nggak kurang? Pendamping saja. Oh, pendamping saja? Pendamping saja. Kira-kira, ya satu orang itu menangani berapa desa gitu ya, khususus wasembada pangan. Itu digaji oleh pemerintah pusat. Tapi kayaknya belum jalan, belum turun. Belum turun ya. Mudah-mudahan, pembahasan nanti banyak. Kemarin memang dari mahasiswa, ada yang saya dari HMI ya, kalau nggak salah. Dari HMI, memang ada yang menghadap ke saya berkonsultasi dengan pendang ini. Karena memang kayaknya mau diarahkan untuk ke sana. Memang kebetulan kalau yang mahasiswa pertanian di sini kan memang terbatas ya. Tapi saya rasa, saya rasa tidak. Kita melihatnya, kalau saya ya, saya pribadi, janganlah, karena memang untuk mahasiswa pertanian terbatas, maka janganlah kita berpikir, oh itu hanya tugasnya mahasiswa pertanian. Karena apa? Yang mereka butuhkan itu, yang petani, apa katakanlah, dengan kedat, keturunnya mahasiswa ke petani, itu disamping dia juga, petaninya, dari petaninya, wah paling tidak dia, wah mahasiswapun, mahasiswapun perhatian sama kita. Kemudian dari sisi mahasiswa juga, dia kan sambil belajar juga. Saatnya, saatnya mereka berorganisasi dan saatnya mereka mengenal, apa namanya, masyarakat. Saatnya mahasiswapun bekerja untuk masyarakat. Itu, itu yang, itulah yang, poin, poin penting yang, yang menurut saya, bagus untuk ditindaklanjuti, dalam angkat tadi pendampingan. Jadi itu tadi, poin saatnya ini mahasiswa untuk berkarya, berbuat untuk masyarakat. Dimulai dari sekarang, kan gitu. Oke. Memang berbicara tentang ketahanan, pangan, apalagi suasumbada pangan. Kita waktu satu jam, satu hari, satu minggu, gak pernah habis. Karena memang pangan itu adalah kebutuhan pokok untuk manusia hidup dan melanjutkan hidup. Seperti itu ya, Pak. Dan, untuk tema yang akan datang, kita akan berjumpa lagi dengan pembicaraan yang lebih menarik lagi. Masih dari lokasi Cafe & Resto Balai Rejo dan juga Galeri Batik Balai Rejo, saya bersama Bapak Dandim 0826 dan juga Kak Mun Haribar, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Madura.